Sementara itu pemirsa seorang remaja putri di Kebun Jeruk, Jakarta Barat diculik dua orang pria yang baru dikenalnya di Facebook. Korban ditemukan di sebuah rumah kos di kawasan Tanggrang, Banten setelah mengirim pesan singkat kepada keluarganya. Suasana harus seketika pecah. Saat RG Remaja Putri berusia 14 tahun ini akhirnya kembali ke rumahnya di Jalan Adikarya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Korban yang sempat dikabarkan hilang ditemukan keluarga dan kerabat di sebuah rumah kos di kawasan Dadap, Tanggrang, Banten. Saat ditemukan korban tengah menangis dan ketakutan. Keluarga menyebut korban dibawa dua orang pria yang baru seminggu dikenalnya melalui Facebook. Si korban ini berkenalan melalui sosial media yang lanjut melalui ke aplikasi chatting melalui WA dan akhirnya mungkin ingin bertemu untuk dijemput setelah itu muncullah kejadiannya. Sebelumnya detik-detik korban di bawah dua pelaku terekam CCTV. Korban yang mengalami keterbelakangan mental ini tidak menolak saat diajak perboncengan sepeda motor. Meski bersyukur korban sudah kembali, keluarga berharap polisi menangkap kedua pelaku dan mendapat hukuman setimpang. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, AI News melaporkan.